Terima kasih. Mas, jadi Mas Deddy tuh lagi cari tempat tinggal? Iya, saya tuh dari kemarin udah muter-muter cari tempat tinggal, tapi belum ketemu juga, belum cocok harganya. Kebetulan, rumah aku kan cukup besar, kamu tinggal di sini aja sama aku. Mau ya? Mau dong. Riana, saya tuh gak enak, nanti suami kamu marah kalau saya tinggal di sini. Mas, gak ada yang marah, aku di janda, suami aku udah lama meninggal, jadi sehari-hari aku tinggalnya sama Diva. Kamu tinggal di sini aja sama aku ya. Ah, udah. Sekarang aku bikin yang kamu minum. Jangan kemana-mana. Junggu aku. Ini sih mewah banget rumahnya. Pasti juga hartanya berlimpah. Gak salah nih aku pilih target. Ini kesempatan aku untuk kuasain dia. Udah cantik, kaya, janda lagi. Mas. Aku bikin yang minum. Kamu cobain ya? Aduh, Riana, kamu. Udah cobain dong. Kamu pakai repot-repot segala sih. Terima kasih ya. Jadi gimana? Kamu mau kan tinggal di sini? Kamu mau kan tinggal di sini? Kamu tinggal di sini sama aku. Mau ya? Riana, saya tuh gak enak, Riana. Apalagi kan, status kamu tuh kan janda. Kalau dilihat sama tetangga, itu gak enak. Saya tuh takut untuk merusak nama bayi kamu. Mas, jangan dong. Gak apa-apa. Mas, dengerin dulu. Kamu jangan pergi kemana-mana ya. Mas. Riana, Riana, saya tuh gak enak. Beneran saya gak enak. Lebih baik saya cari tempat tinggal lain aja ya. Mas, mas. Kita akan menikah, Riana. Aduh, kamu jangan pergi dulu. Mas, dengerin aku. Entah kenapa dari pertama aku ngeliat kamu, aku tuh jatuh cinta sama kamu. Aku gak mau jauh dari kamu. Pokoknya kamu gak boleh pergi kemana-mana. Kamu harus tinggal sama aku sama Diva di sini. Iya, kamu gak boleh jauh-jauh. Pokoknya harus sama aku. Iya, Riana. Tapi kita kan belum menikah. Saya tuh gak enak kalau dilihat sama orang. Mas, aku siap nikah sama kamu. Aku siap jadi istri kamu. Kalau perlu sekarang, kita nikah ya. Kita temuin orang tua kamu dan kita minta doa harus tuh sama mereka. Ayo. Riana, Riana. Tapi... Saya minta maaf, Riana. Orang tua saya sudah meninggal. Mereka itu memang orang terpandang di kampung. Iya, tapi mereka sudah gak ada, Riana. Riana, mereka juga pasti senang kalau mereka tahu kamu itu jadi pendamping hidup aku, Riana. Tidak ada alasan lagi. Kamu pokoknya harus hidup sama aku. Aku gak mau jauh-jauh lagi dari kamu selamanya. Maafin aku ya, aku gak tahu, Mas. Iya, gak apa-apa. Jadi kamu mau kan kita nikah sekarang, kita akan jadi suami istri di sini. Kita akan hidup selamanya. Mau ya? Kalau kayak gini sih caranya, bukan cuma pengen tinggal di sini aja. Tapi aku pengen milikin semuanya. Mas, aku mau diganggu. Aku mau berdua sama kamu. Iya, sayang. Tapi aku angkat-angkat dulu sebentar ya. Aku takutnya ini penting. Ya. Halo. Iya. Apaan cekamu kamu banget sih? Iya, iya. Ya udah, aku ke sana. Sayang. Aku minta maaf sama kamu ya. Kayaknya kamu harus aku tinggal. Nih, gak apa-apa ya. Sayang, kamu apa-apaan sih? Aku itu lagi meeting, sayang. Aku apenas mau berdua sama kamu, nanti. Aku aku. Oh, nanti. Nih. 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 Jangan aku baru, Nih. Aku bukan kasih sama kamu, Nih. Tidak. Gitu apaan sih? Sayang, jadi kamu telfon aku gara-gara orang kampung ini? Iya. Mas, jangan pakai emosi dong. Kalau mau nyolot, aku. Dari tadi, ibu tua ini ngaku-ngaku kalau dia itu ibu kamu-kamu. Ya jelas dong aku telfon kamu. Gimana sih, Nuh itu? Sayang, sayang. Sayang, kamu percaya akan sama aku? Aku tuh gak pernah bohong sama kamu, sayang. Asal kamu tahu ya, dari dulu, ibu ini tuh suka ngaku-ngaku sebagai ibu kandung aku. Padahal dia tuh cuma asisten rumah tangga di rumah aku yang ngurus aku dari kecil. Oh gitu? Iya, sayang. Sayang, aku tuh percaya sama kamu. Lagian aku juga udah bilang kok sama ibu tua ini, jangan ngaku-ngaku. Karena suamiku itu orang tuanya kaya, tapi saya udah meninggal. Jadi aku gak sempat ketemu. Sayang, aku juga gak mungkin kan punya orang tuanya gembel kaya gini. Lihat nih. Apa ini? Ya kamu masih percaya sih aku punya ibu gembel kaya gini. Gampungan, gampungan. Kang Dede, maaf. Tapi sebaiknya Kang Dede jangan ngomong kaya gitu ke ibu. Ibu Ratmi ini kan ibu kandungnya Mas Dede. Kamu, perempuan kampung, kamu tuh gak usah ketapur ya. Udah lah, ayo kalian berdua pergi dari sini. Iya, mendingan pergi aja. Ayo pergi! Ayo pergi! Udah pergi aja. Ibu, ibu kalau butuh bantuan, saya bisa kasih kok. Gak usah pake bohong gini. Dan kamu harusnya kasih tau dong sama ibu kamu. Pake pacar bohong-bohong. Gak ala lagi. Nah, Tadam! Ayo, bauin. Pak Dadam! Siapnya ngepos. Bawa pergi ke orang ini. Pak Dadam! Gimana sih kamu bisa kecolongan sih? Ada orang masuk saat kenal kaya gini. Lailah. 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 Udah pergi! Udah, lihat tuh. Mas, jangan rusin Merah, nih. Biar Merah, nih. Nemenin Diva. Diva, kamu itu apa-apaan sih, Diva? Kalau kamu butuh teman, nanti papa cariin buat kamu, ya. Untuk nemenin kamu. Asal jangan mereka! Gak mau. Diva banyak sama Neradmi. Diva! Udah, udah, cukup, cukup. Ini gara-gara ibu tua, ini. Udah. Biar aku yang ada keputusan. Ibu, ibu boleh tinggal di rumah saya, dan ibu jadi pembantu. Udah. Dan ibu urus semua keperluannya, Diva. Eh, dan kamu. Cepat pulang kampung. Ah. Ah. Bu. Ibu kan udah ketemu sama Kang Dede. Farah pulang ke kampung ya, bu. Ibu, ibu baik-baik di sini. Ya. Bu, anak. Jangan tinggalkan diri, bu, lah. Farah pamit ya, bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Farah. Farah. Jangan tinggalkan diri, bu, lah. Ya Allah, jangan tinggalkan diri, bu. Kenapa jadi seperti ini? Kenapa, Dede? Asyiklah, Dede. Dengar. Ibu udah ngelirin aku, ya. Ibu udah ngelirin aku, Dede. Kalau bukan karena anak itu, aku tuh gak akan sudi menerima ibu tinggal di sini. Jadi, ibu, jangan macem-macem. Apalagi ngaku-ngaku jadi orang tua aku. Bisa rusak semua rencanaku untuk jadi orang kaya. Ya Allah, Dede. Tomat, Dede. Tomat. Harta itu bukan segalanya, Dede. Bukan. Ibu bilang harta itu bukan segalanya. Harta itu bukan segalanya. Allah bisa ngasih kita apa, bu? Kemarin kita hidup miskin. Kita gak punya apa-apa. Kita gak punya uang. Kita gak bisa beli apa-apa, bu. Tapi dengan uang, aku bisa punya apa-apa, bu. Dan sekarang, ibu, jangan pernah ganggu hidup aku. Aku gak akan pernah doa terakhir sama ibu. Aku gak akan pernah hidup miskin nanti. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa anak tambah. Ya Allah. Ampunkanlah. Ya Allah, Ya Allah. Bu. Bu. Iya, iya, iya. Iya, sebentar, sebentar. Aduh, jalannya cepat dong. Ada apa? Ambilin saya minum. Haus. Airnya apa air putih? Aduh, terserah apa aja? Ambilin cepat. Iya, 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 iya. Nanti sebentar, ya. Nih, kita main. Asap tu lagi. Tuh! Alah, ilah, ilah. Ah! Bu, bisa kerja gak sih? Bagaimana dong? Lihat di baju saya, lihat nih ya. Bisa beli gak? Bisa ganti gak? Gak bisa. Maaf. Gak sengaja. Ini, ini, ini. Aku cuma minta minum. Lihat baju aku nih, mas. Tahu gak sih, harga berapannya? Bu. Ibu itu bisa kerja gak sih? Bisa kerja gak? Cuma bawa minum aja. Pakai tumpah segala. Ibu gak sengaja deh. Papa, jangan marahin deh Radmi. Papa jahit. Diba. Papa, kapan mama itu pernah ngajarin kamu gak sopan kayak gitu? Ini papa kamu. Dan dia siapa? Maaf, Mek. Saya gak sengaja. Tahu. Tahu. Mas. Iya, sayang. No, kamu belum siap-siap. Kamu gak nemenin aku sama Diva jalan? Sayang, aku minta maaf ya. Aku capek. Boleh gak? Kalau aku misalnya istirahat di rumah. Ya? Yaudah deh, biarin papa istirahat di rumah ya, sayang. Gak apa-apa kan? Sayang, aku cepet pulang kok. Nanti kalau urusanku sama Diva kelar. Kalau kamu butuh sesuatu, kamu tapan aku ya? Iya, take your time. Yaudah, yuk. Sayang. Nah. Bu, ibu jangan males-malesan. Saya mau pergi. Beresin semua yang berantakan di rumah. Saya pengen rumah saya rapih. Oh iya. Iya, bu. Iya, sayang. Nek, Diva pergi dulu ya. Sayang. Bersihkan dapur. Sana cepet! Tidak. Dang! Dadang! Siapa bos? Sekarang kamu boleh pulang. Kan dulu waktunya pulang, pak bos. Udah, sana cepet pulang. Gak usah kebanyakan tanya. Iya, iya. Kalo gitu saya berdisi dulu ya. Gendiana sayang, kamu udah boleh masuk. Udah aman. Iya, udah ga ada orang. Iya sayang. Ayo cepet ya. Sampai jumpa!'